Intro Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Gemini Kita bakal bacain tentang Zodiac Gemini Berarti kita sampai di Zodiac yang ketiga Tema yang kita angkat adalah hal-hal yang harus kamu upgrade Apa saja yang harus kamu perbaiki agar kehidupan kamu selalu lebih baik dan juga terus lebih baik Oke pada kesempatan kali ini kita bakal membuka 3 deck kartu Dan kita ambil 5, 5 dan 5 ya Dan kita bakal bacakan apa saja yang harus kamu upgrade Dan sekaligus saya juga bakal membacakan hal-hal apa saja yang sedang terjadi pada kehidupan Gemini Setidaknya saya membaca tanda ya Jadi sekali lagi saya katakan disini bukan meramal Tapi saya membaca tanda-tanda yang muncul dari kartu-kartu yang keluar Dan itu nanti saya baca secara langsung melalui gambar-gambar yang muncul Pesan-pesan, tanda-tandanya dan juga energinya apa yang muncul disitu Dan juga buat teman-teman yang kepengen konsultasi Langsung saja kamu boleh chatkan nomor WN tertera disini Dan kamu boleh bertanya apa saja Personal reading, self-healing atau healing terapi Atau juga spiritual life coaching juga boleh Terus buat teman-teman yang juga kepengen melakukan pembersihan energi dan juga buka aura juga boleh Karena nanti disitu ada hal-hal yang kita lakukan Ada terapi-terapi khusus yang kita lakukan Dan sekaligus kita memberikan materi-materi Sebagai bentuk membangun kesadaran secara batin Oke, langsung aja teman-teman kita bakal shuffle kartunya Buat Gemini silahkan tonton video ini sampai dengan selesai nanti Karena ada banyak hal-hal yang tentu harus kamu perhatikan Syukur-syukur tidak terlalu banyak yang harus di-upgrade gitu kan Tetapi ya itu tadi kembali lagi bahwa kehidupan ini kan sangat-sangat beragam Saya yakin banyak orang yang mengalami permasalahan-permasalahan Bahkan hampir setiap orang mengalami suatu permasalahan Tetapi permasalahannya ada yang rata-rata sama Ada yang juga berbeda tergantung kesnya masing-masing Oke, dua kartu sudah keluar Ada DMPR dan juga ada Ten of Sword Ada Queen of Sword Oke Disini bisa kebaca apapun ya tentang percintaan, kehidupan, keuangan, karir, rejeki Oke Lima kartu pertama saya baca terlebih dahulu Ada sebuah ekspektasi yang dimiliki oleh Gemini Ada satu keinginan cita-cita dan impian Yang diinginkan oleh Gemini sudah sejak lama Tetapi sepertinya kenyataan tidak berbanding lurus dengan harapan-harapan dan juga impian Karena disini saya melihat bahwa ternyata dari apa yang diinginkan justru yang terjadi adalah sebaliknya Ada perasaan sakit yang sangat luar biasa Ada keadaan-keadaan yang membuat Gemini ini sangat tersakiti Bahkan sangat terkhianati oleh seseorang yang dia percaya selama ini Oleh seseorang yang justru dianggap sudah bukan siapa-siapa lagi ya Seperti saudara, seperti ya pokoknya orang sendiri Nah orang-orang dekat ya Orang dekat Orang dekat itu bisa pasangan, bisa pacar, pasangan, suami atau istrinya Atau siapapun yang kita lihat disini adalah orang dekat Nah justru orang dekat itulah yang justru membuat Kebanyakan justru Yang justru membuat Yang membuat Gemini ini tersakiti gitu loh Karena ternyata disitu ada pengkhianatan Nah pengkhianatan disini bisa berbagai macam Kalau di masalah asmara berarti kamu dikhianati oleh pasangan kamu sendiri Kalau terkait dengan pekerjaan bisa jadi kamu dikhianati oleh teman kerja kamu sendiri Kalau pengkhianatan di lingkungan pertemanan berarti ada teman dekat kamu yang justru mengkhianati kamu sendiri Itu yang terjadi pada Gemini saat ini Energi ini bisa maju-mundur teman-teman ya Bisa sudah terjadi kemarin atau dulu Atau bahkan sekarang ini sedang terjadi Atau akan ada indikasi itu terjadi ke depannya nanti Nah paling tidak ketika Teman-teman mengetahui ini dan itu ternyata belum terjadi Minimal Saya berharap ini bisa menjadi sebuah warning Sebuah kehati-hatian Agar teman-teman Gemini bisa lebih berhati-hati Dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari Dalam berucap, bertindak Dan apa saja Termasuk berpikir juga Karena segala sesuatu, tindakan, ucapan itu kan semuanya dimulai dari kita Apa pikiran kita Jadi harus berhati-hati dimulai dari pikiran Itu yang terjadi Nah sementara ekspektasi dia untuk mendapatkan sesuatu Lebih kepada karir, jabatan, finansial Ini sepertinya justru berada di situasi yang berbalik ya Berbalik dari apa yang diinginkan Dan sekali lagi ini ada pengkhianatan Kalaupun belum ada pengkhianatan Saya berharap teman-teman Gemini harus berhati-hati Karena ada orang di sekitar kamu yang Merasa kayak tidak suka sama kamu tanpa alasan yang jelas Dan dia berusaha menjatuhkan kamu juga Berusaha menikam dari belakang Nah itu yang harus diwaspadai Untuk di baris pertama saya mencoba untuk melihat peristiwa ya Lebih ke kejadian Saya belum mengarah kepada hal-hal yang harus diperbaiki Karena saya harus mengumpulkan data dulu Saya harus menemukan permasalahannya terlebih dahulu Baru nanti kita mengarah kepada solusi-solusi Dan juga hal-hal yang harus diupgrade apa saja Oke, nah disini ada gambaran-gambaran situasi Dimana sekali lagi antara keinginan dan kenyataan Memang tidak sama Justru berbalik 180 derajat ya Jadi secara perjalanan dari Gemini Selama ini memang dia sudah berjuang dan berusaha Untuk mendapatkan satu Kalau di lingkungan kerja berarti kayak semacam cabatan Minimal dia menjadi karyawan yang teladan Menjadi karyawan yang super ya Yang mendapatkan predikat karyawan terbaik dan sebagainya Itu kan biasanya ada tuh Di dalam lingkungan pekerjaan perusahaan dan sebagainya Jadi ada predikat-predikat Sebagai bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawannya Atau mengincar semacam jabatan Tetapi disini Saya melihat justru kondisi dan situasi Gemini saat ini justru kayak up and down Up and down banget Ada perasaan-perasaan dimana kamu kayak yang semangat banget Tapi satu sisi kamu ngedrop Kamu down Disinilah Saya menangkap adanya semacam getaran energi yang Atau emosi yang levelnya rendah gitu Dan disini terlihat di kartu nomor 4 juga Bahwa kamu itu kayak yang lagi turun energinya Dan kamu harus berhati-hati Dan perasaan yang mendominasi saat ini Atau emosi yang mendominasi saat ini adalah emosi kesedihan Ada kesedihan-kesedihan yang membuat Gemini itu Rasanya tuh kayak pengen pergi Jauh dari tempat dimana kamu tinggal sekarang Dimana tempat tinggal kamu sekarang Atau tempat kamu bekerja sekarang Tempat kamu hidup saat ini Jadi ada perasaan-perasaan Kepengen pergi meninggalkan situasi ini Agar kamu terbebas dari Masalah-masalah tersebut Tetapi Tidak bisa begitu Gitu loh Karena permasalahan apapun bentuknya Harus dihadapi dan harus diselesaikan Memang tidak dipungkiri ya teman-teman Kadang-kadang ada Masalah-masalah yang memang Tidak perlu lagi kita selesaikan gitu loh Kadang ya Kadang-kadang ada seperti itu Misalnya contoh Kita berhadapan dengan orang yang Yang gak jelas Kita berhadapan dengan orang yang Tidak bisa diajak bicara Gak bisa diajak diskusi Gak bisa diajak sharing Gak ngerti gitu kan Dan ini termasuk kategori orang yang songong Misalnya Tentunya gak bisa Lagi kita Apa ya Berbicara secara logika Berbicara secara hukum Dan sebagainya gitu loh Nah kadang-kadang Ya itu tadi Ada saat dimana kita Membiarkan hal itu Untuk Kita anggap sebagai Apa Permasalahan yang sudah selesai Kita anggap selesai Dan kita anggap orang itu Tidak ada Kadang loh ya Saya bilang kadang Tidak selalu Tapi Secara umum sih Kamu harus selesaikan masalah-masalah Yang memang Sedang kamu hadapi Atau sedang terjadi Dalam kehidupan kamu Karena apa Ketika sudah selesai Apapun bentuknya Apapun rasanya Ya paling tidak kan Kita udah fix Ada kelegaan Ada perasaan-perasaan Tenang Yang bisa Kita rasakan Gambaran di kartu kelima Atau di kartu Lima kartu Di Di sini Yang sudah kita baca Kurang lebih seperti itu Situasi dan kondisi gemini Oh ya teman-teman Juga boleh silahkan ya Usulkan Ide-ide Tema-tema yang Kepengen kamu usulkan Silahkan Saya selalu membuka Kesempatan buat teman-teman Dan kemarin Sudah ada yang kita Angkat juga temanya Judulnya karma Untuk orang ketiga Itu adalah usulan Yang lain silahkan Yang kepengen usul Jadi kalau sodiak-sodiak Kan saya biasanya Coba selang-seling ya Bikin video Sodiak 2 Nanti yang 1 Umum bebas Nah yang bebas ini Silahkan teman-teman Kasih usul Pendapat Atau saran Tema apa yang Bakal Kepengen diangkat Nanti bakal saya pilih Satu persatu Atau paling tidak Kalau misalnya ada yang lain Bagus-bagus Kita buat stock Untuk video berikutnya Oke Saya akan coba Lihat disini Ada hal-hal Yang harus kamu perbaiki Yang harus kamu upgrade Apa saja Saya melihat disini Adalah Ada romantic feelings Kemudian ada Passion Kita naikin dulu sedikit Passion Romantic feelings Nanti saya bacakan Ada express your love Free yourself Free yourself Ada stay optimistic About your love And life Hal-hal yang harus Kamu upgrade Lebih ke apa ya Ya semuanya ya Nggak hanya Motivasi untuk Mengupgrade Yang perlu kamu Perbaiki Dan benahi Tapi secara energi juga Saya akan bicara Kesitu juga Romantic feelings ya Disini saya melihat Bahwa kamu itu Sepertinya Banyak mengalami Traumatis Banyak mengalami Luka batin Banyak mengalami Kekecewaan Sehingga Kamu seolah-olah Kayak ngerasa Bahwa kamu itu Saya kayak mati rasa Mati rasa Di hal romantic feelings Ini kamu seolah-olah Kayak Kadang-kadang Nggak punya cinta Kayak ngerasa Nggak punya cinta Kadang-kadang Kayak udah males Berurusan dengan cinta Nah inilah yang Harus kamu perbaiki Karena bagaimanapun Pada hakikatnya Manusia itu kan Tetap butuh cinta Butuh pasangan Butuh merasakan Jatuh cinta Kasih sayang Dan sebagainya Nah ketika teman-teman Gemi ini kok Justru menghindar Dari situasi ini Ini adalah hal yang Keliru menurut saya Karena justru disini Yang harus kamu perbaiki Adalah apa Level energy kamu Yang negatif Dirubah menjadi positif Yang mungkin tadinya Berpikir negatif Dirubah menjadi Positive thinking Dan juga mungkin Yang kamu tadinya Over thinking Kamu harus kendalikan Dan kontrol Pikiran kamu Agar apa Pikiran-pikiran jelek Pikiran-pikiran buruk Yang negatif Tidak berkembang Mendominasi kamu Nah itulah yang harus Kamu perbaiki Harus kamu upgrade Dimulai dari cara berpikir Mindsetnya Yang tadinya Over thinking Kamu kontrol Yang tadinya negative thinking Kamu ubah menjadi positif Itu gambaran-gambaran Yang sangat jelas Untuk saya sampaikan Kepada teman-teman Gemini Karena apa Kalau terus-terusan Seperti itu Itu sangat merugikan Diri kamu sendiri Itu Yang kedua Di kartu kedua Di baris kedua Disini ada passion Saran buat Gemini Kamu Ini berhubungan Dengan pekerjaan Berhubungan dengan Pekerjaan Bisnis maupun karir Akan sangat lebih bagus Ketika Gemini disini Melakukan pekerjaan Justru yang sesuai Dengan passion Tapi saya melihat Beberapa Gemini Itu tidak sesuai Dengan passion Sehingga disini Gemini Tidak bisa Mengekspresikan Perasaannya Tidak bisa Mengekspresikan Kebahagiaannya Dan sebagainya Jadi kamu menjalani Hari-hari kamu dengan Apa di pekerjaan Kamu itu dengan Kemurungan Dengan Gak happy Gak fresh Dan sebagainya Dan kamu tidak bisa Mengekspresikan Bahwa inilah diri kamu Kamu tidak bisa Menjadi diri sendiri Yang sesungguhnya Karena apa Kamu menjalani Pekerjaan kamu ini Kayaknya seolah Hanya segedar Demi yang penting Kerja Gitu Nah justru Inilah yang harus Kamu upgrade Inilah yang harus Kamu perbaiki Bagaimana kamu Bisa menciptakan Sebuah situasi Dan pekerjaan Yang sesuai Dengan passion Kamu Memang tidak mudah Gitu kan Artinya begini Teman-teman Kalau misalnya disini Kamu belum sesuai Dengan passion Kamu Bukan berarti Kamu langsung Resign Terus kemudian Enggak Tapi kamu Pikirkan terlebih dahulu Pertimbangkan Terlebih dahulu Pelan-pelan Cari Sesuatu Atau pekerjaan Yang sesuai Dengan passion Kamu Gitu loh Jadi semuanya Bertahap Ini Saya memang Tidak bisa Apa ya Mempresentasikan Semuanya Dengan detail Karena ini bisa Jadi sangat panjang Durasinya Jadi saya Menyampaikan Poin-poin aja Yang harus Diperhatikan Yang harus Diperbaiki Dan sebagainya Ya Ada pun Ketika teman-teman Kepengen Lebih details Lebih jelas lagi Mas Damar Kira-kira passion Aku tuh dimana sih Oke Jadi teman-teman Bisa langsung Konsultasi aja Untuk bisa Lebih jelas Lebih Lebih spesifik Lagi Lebih jelas Lebih spesifik Aduh Susah banget Ngomong spesifik Lebih jelas Lebih spesifik Dan lebih maksimal Karena Nanti akan langsung Berhubungan dengan Energy kamu Saya akan juga cek Level energy kamu ada Dimana Skalanya berapa Kemudian Apa yang kamu harus Diperbaiki Dan sebagainya Nah itulah Fungsi dan gunanya Kamu melakukan Personal reading Atau konsultasi Secara langsung Karena kalau Di video seperti ini Kan saya Sifatnya general Saya pukul rata Saya ambil Energy secara General Jadi gak bisa Secara spesifik Jadi silahkan teman-teman Karena Memang ada ukuran-ukurannya Skala emosi berapa Di level berapa Itu semuanya ada Teman-teman Nah Skala emosi itu pun Juga nanti akan menentukan Apa ya Kehidupan Seseorang Gitu loh Kalau skalanya rendah Ya pasti akan ada Dampak-dampak negatif yang Datang ke Kehidupan kamu So bagaimana caranya Nah itu tadi Ada solusi Ada cara-cara Yang harus kita lakukan Dan disitu Nanti saya akan melakukan Semacam kita Ada konsultasi lah ya Kurang lebih seperti itu Nah disini pula Sekali lagi bahwa Gemini tidak bisa Mengekspresikan Perasaan-perasaan kamu Secara gamblang Oke Maka disini Kamu harus membebaskan Diri kamu Free yourself Bebaskan diri kamu Bebaskan dari mental block Ya dari hal-hal Yang nge-block Di pikiran kamu Sehingga itu menjadi Pembatas-pembatas Untuk ruang gerak kamu Gitu loh Jadi makanya kamu harus Apa ya Bebaskan diri kamu Agar kamu bisa Benar-benar Merdeka Bahagia Bekerja sesuai dengan harapan Ya dan seterusnya Seperti itu Dan satu pesan Yang paling penting adalah Untuk Gemini Harus selalu meningkatkan Rasa optimisme Untuk menjalani kehidupan Dan juga percintaan kamu Ya Love and life Jadi itu Karena saya melihat Ada Up and down Yang sangat kuat Bahkan sering Sering di bawah Energinya sering di bawah Kita lihat kartu yang Ketiga Disini ada Pesan-pesan apa Untuk Gemini Terkait dengan Hal-hal Apa Yang harus Kamu Perbaiki Ada Forgiveness Kita lihat lagi Selanjutnya Romance Disini ada Big habit change Listen to your intuition Dan yang terakhir Disini adalah Not At the right time Jadi Gemini Dengarkan baik-baik Apa yang saya sampaikan Disini ada forgiveness Artinya Bahwa disini Ada situas Ada perasaan-perasaan Yang masih mengganjal Di hati kamu Di batin kamu Terkait dengan Kamu merasa Kayak ada luka batin Sehingga kamu sulit Sekali memaafkan Seseorang Atau orang lain Nah disini Pesannya Hal-hal yang harus kamu Perbaiki adalah Apa Kamu harus bisa Melakukan Apa ya Forgiveness Therapy Ada terapinya Yaitu terapi Memaafkan Bagaimana Bagaimana Memaafkannya Bagaimana caranya Ada terapinya Tapi yang jelas Kamu harus bisa Memaafkan diri kamu sendiri Ya Memaafkan orang lain Yang menyakiti kamu Berdamai dengan diri sendiri Keadaan dan peristiwa Sehingga Forgiveness Therapy ini Perlu dilakukan Nah ketika kamu sudah Melakukan ini Romance Yang tadi saya bilang Bahwa disini Kamu kayaknya Nggak ada perasaan-perasaan Ini deh Apa Jadi kayak mati rasa Dan sebagainya Nah disini akan muncul Ketika kamu udah Release Ikhlas Melakukan Forgiveness Therapy Akan muncul Apa ya Perasaan-perasaan cinta Yang indah Dan ini akan mengubah Kebahagiaan yang Besar buat kamu Ya Sehingga kamu bisa Bener-bener Menikmati kehidupan ini Dengan sangat indah Karena saya sering Mengatakan teman-teman Bahwa hidup ini indah Gitu loh Nah Mau indah atau tidak Semua kan kembali Bagaimana cara pandang kita Bagaimana cara Maksikapinya Tapi pada dasarnya Pada hakikatnya Hidup ini tuh sangat indah Gitu loh Ya Jadi Manfaatkan Semaksimal mungkin Jangan sampai larut Di dalam kesedihan Jangan masuk ke dalam Pusaran-pusaran Yang membuat kamu Ketarik terus Untuk sedih Dan kecewa Misalnya Ya Jadi Kamu harus Rubah Kebahagiaan itu Dan ini akan terjadi Dan dengarkan Intuisi kamu Karena bagaimanapun Intuisi adalah Bagian dari pesan-pesan Tuhan melalui batin kita Karena setiap saat Setiap kali Ketika kita membutuhkan Sesuatu Kita berdoa Kita butuh solusi Dan sebagainya Insya Allah Tuhan itu selalu Memberikan pesan-pesan Melalui diri kita Ya Maka di dalam diri kita Itu kan kayak ada Dua suara kan Ya Yang satu Iya Satu tidak Satu begini Satu begitu Yang satu Ngajak kesini Yang satu Ngajak kesana Yang satu Berkata iya Yang satu Menolak Dan sebagainya Seperti itu Nah Itulah suara batin Dimana disitu Pasti ada campur tangan Tuhan Yang selalu menyelipkan Pesan-pesan Nah ketika kamu peka Ketika kamu sudah Memiliki kesadaran batin Mindfulnessnya bagus Maka disitu kita bisa Membaca pesan Tuhan Tuhan itu yang mana Gitu loh Ya jadi buat Gemini Kurang lebih seperti itu Dan ini adalah Bukan waktu yang tepat Buat mengeluh Buat Apa namanya Berkeluh kesah Buat bersedih Terus menerus Karena saatnya Kamu itu berbahagia Big happy change Rubah Kebahagiaanmu Dengan sangat luar biasa Dengan sangat indah Dan sebagainya Jadi kurang lebih Seperti itu Untuk Gemini Mudah-mudahan Ini bisa membawa Motivasi yang baik Buat Gemini Memberikan sugesi yang positif Dan juga mencerahkan Untuk Gemini Sekali lagi Buat teman-teman yang Pengen konsultasi Silahkan aja langsung chat Ke nomor WN Tertera disini Dan kita bisa ketemu Oke Saya Ademar Aji Salam Gajaiban Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton